bensin kampin di india bensin kampin di india bensin kampin pulus real-pulus real 10 Saudi 100 ikut nilang jadi 300 makanya sekarang jadi double makanya disini sekarang enggak sembarangan orang halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya di video siang hari ini saya mau bikin video ringan ya teman-teman saya mau ngebahas soal mobil di Arab Saudi jadi seperti apa kalau kita punya mobil di Arab Saudi enak apa enggak nah pokoknya ikutin terus videonya sampai selesai jangan lupa like comment dan subscribe lagi sedangkan mudah-mudahan kalian dalam dukungan Allah subhanahu wa ta'ala dipanjakan dunia dimudah harginya bisa menjalankan ibadah Surah dan Haji Amin nah sekarang saya mau ngebahas soal mobil di Arab Saudi harga mobil cara kredit mobil kenapa orang Arab banyak banget mobilnya gitu ya jadi satu orang itu punya dua tiga nih kayak ya majikan saya majikan saya aja pegangan siabuya nih ini satu ini satu onet dibilangnya itu onet ya pickup tuh yang dua pintu itu dibilangnya onet di sini itu dan juga itu bawaan saya seperti majikan saya punya mobil tiga empat sama anaknya nah disini kalau kita kerja nih bagi orang Arab ya teman-teman juga berisik ini tukang sapu ternyata berisik nih ini mobil air nah ini mobil air galon di Arab Saudi seperti ini ini dari Nestle jadi dia keliling apa keliling komplek ke rumah-rumah ya ini juga nih ke rumah maha majikan saya tuh yang kontrak mungkin mesen air nah ini air minum di Arab Saudi satu galon begini lima real tergantung perusahaannya ada Alen ada ini apa Nestle Nah kalau Nestle agak mahal kayaknya 6 real nih enggak lima real nih kalau Nestle ya macam-macam ini diantar ke rumah jadi dia keliling tiap hari nanti kan ada nomor teleponnya nih tinggal ngelepon rumah berapa sudah berapa gitu ya nanti sama dia di antrin ke atas ke rumah jadi enak nggak usah turun sama kayak di kita keliling nah sekarang lanjut soal ngebahas mobil nih disini punya mobil banyak banget resikonya ya kalau sekarang-kadang ini Hai mobil kecil begini mobil pribadi harus disini bahasanya pahas ya kalau di kita akhir teman-temannya berlaku setahun sekali dan juga harus pakai asuransi kalau enggak pakai asuransi di sini ditilang sama pemerintah itu jadi harus pakai asuransi diwajibkan makanya orang sini kalau punya mobil itu misalkan pengok sedikit atau kecelakaan tabrakan apa gitu jadi tinggal ngurus asuransinya nah enaknya disitu tapi kalau kita nggak punya asuransi itu didenda harus ngebetulin punya orang sama kepolisian dan juga didenda bahkan kitanya ditahan kalau belum dibayar dendaannya nah enaknya disini tuh gitu punya asuransi Nah kalau parah misalkan nih ini habis ya misalkan makanya banyak mobil yang dibuang itu dapat asuransi misalkan gede 10.000 15.000 atau berapa udah lebih baik ambil kredit karena kita ngeridit mobil di sini Hai mudir tiphal koi tuh ada jawal hello ngeh tuh tukang sapu jawaja bagus minta wanma minjaman maisuk wendro Hai ah anda pikir entah safar ngapis safar shawlo nah jadi musa keliling ya ceritanya sambil muter teman-teman biar nggak jenuh jadi kalau penyoknya parah misalkan nih ngebetulin ukuran habis 5.000 atau 4.000 atau 6.000 sekitar segituan ya terus dapat asuransinya gede lebih dari segitu orang sini lebih baik dibuang ngambil lagi kredit karena bagi orang Arab ngeridit mobil itu tanpa uang muka yang penting syaratnya dia kerja punya gaji rutin perbulan teman-teman jadi dipotong langsung dari tempat kerja dari gaji begitu dia gajian kan disini semua lewat ATM ya tadi kita juga sekarang kan lewat ATM udah canggih lah dipotong langsung begitu turun gaji itu motong dari ATM kalau kita punya hutang itu gitu dan juga disini nih misalkan mobil kecil kayak begini Hyundai ya ini setorannya berapa perbulan paling ukuran 400-500 lah kalau bagi orang Arab ya ini bagi orang Arab ini mau saya bahas bukan pendatang beda pendatang sama orang Arab di sini dibedakan cicilannya itu nih mobil sebagus ini paling cicilannya 1500 perbulan jarak waktu mungkin ya sekitar 4 tahun lah 4 tahun 5 tahun atau 3 tahun sekitar segituannya cicilannya itu tapi kalau dulu waktu masih murah harga mobil di sini itu cicilannya itu tiga bulan eh tiga bulan tiga tahun dulu kalau sekarang sekarang kan orang kurang tahu saya soalnya kalau sekarang udah beda udah perubahannya beda dan juga kalau dulu kan asuransi itu murah di sini tuh teman-teman mobil itu nah kalau sekarang asuransi itu mahal saya aja per tahun bayar itu 1000 macam-macam ada yang 900 ada yang 1000 1500 tergantung perusahaan asuransinya cuman enaknya pakai asuransi begitu kalau kita kecelakaan itu enak tinggal kita ngurus jadi kita enggak kena denda apa namanya enggak ngebetulin punya orang gitu enggak ngeganti punya orang jadi udah ngurus di asuransi Nah kalau kita salah misalkan kita salah nih kecelakaan nih posisi salah kita Nah kita itu enggak dapat asuransi kalau kita salah cuman kita enggak di denda enaknya disitu misalkan kita posisinya salah banget 100% disalah Nah kita itu enggak di denda enggak ditahan kalau punya asuransi cuman kitanya enggak dapat jadi asuransi kita diambil sama orang yang benar itu coba ini mobil taruh di luar jadi seperti itu teman-teman asuransi di sini tuh enaknya itu makanya orang sini kalau kecelakaan mobilnya penyoknya agak banyak udahlah mendingan dia ngambil lagi mici lagi pokoknya orang sini punya mobil itu ada yang tiga empat jadi begitu sekarang bayangkan orang sini punya gaji 10.000 10.000 real ya sekarang ngambil cicilan mobil cuman 500 600 paling tinggi 10.000 lah coba sisanya kan masih banyak makanya disini punya setoran mobil itu orang-orang Arab ada yang punya 23 kalau 500an misalkan dia punya mobil tiga cuman 1500 gajinya di atas 10.000 coba bayangkan disini tuh jadi masih masih apa namanya masih ringan untuk nycimo mobil itu karena disini teman-teman untuk kendaraan ya untuk transportasi sangat sedikit disini tuh cuman ada kereta pesawat terus taksi sama bus jadi ojek nggak ada disini itu apalagi beca di kita juga udah nggak ada beca ya nggak ada ojek dan juga bis cuman kayak di kita mungkin Transjakarta Transjakarta nah kayak seperti itu jadi bukan angkut apa-apa aja bukan kayak Transjakarta aja udah begitu jadi nggak ada lagi angkutan makanya orang sini kalau yang kerja itu harus punya mobil sedangkan kita kalau pakai motor disini panasnya seperti ini mana kuat jadi orang sini pakai mobil berangkat kerja itu makanya disini ngredit mobil itu murah bagi orang yang kerja dipermudahlah yang penting kerja tapi kalau nganggur itu disini nggak bisa untuk ngredit mobil tapi orangnya nganggur nggak kerja nggak punya penghasilan gitu nah bagi orang Saudi sekarang saya mau bahas orang pendatang gimana kalau orang pendatang punya mobil disini kayak saya lah gitu ya karena kan disini harus nama sendiri jangan pakai nama orang lain kalau mau punya kendaraan itu makanya orang sini kalau jual mobil harus dibalik nama langsung nggak boleh pakai nama orang lain di kalau kita ditangkep di dendak lah pokoknya kalau kena di jalan itu ya jadi harus pakai nama sendiri disini itu nah makanya disini kalau kita punya kendaraan dipakai orang lain itu ngeri satu disini banyak kamera ya hilangannya itu sangat banyak lagi lampu merah aja sampai berapa tiga ribu kalau kita melanggar belum kecepatan belum sabuk makanya disini jarang orang meminjamkan mobil gitu walaupun sama-sama teman disini bingung ya kayak di Indonesia menjamin mobil ke orang nanti kalau kena tilang gimana gitu jadi kita kan yang jadi sasarannya yang punya nama makanya disini nggak sembrono nggak sembarangan kayak di kita kayak di Indonesia kita bebas mau pakai mobil teman mobil siapa di kita yang penting bawa STNK disini nggak bisa jadi lihat KTP sama STNK nggak sama itu dipertanyakan dan juga di tilang gitu teman-teman makanya disini harus hati-hati apalagi kayak saya pendatang begini wah nggak sembarangan minjamin mobil ke teman itu lebih baik kita berangkat bareng-bareng saya yang bawa gitu karena atas nama saya nah kalau bagi pendatang teman-teman misalkan kita punya kendaraan nih terus kalau pulang gimana Bang kalau pulang katanya nah kalau pulang kita kalau udah exit nggak balik lagi itu harus dihapus di blokir ke polisian jadi nama kita itu dihapus jangan sampai kita punya kendaraan di negara ini di negara Arab itu kita nggak bisa kalau untuk exit ya untuk nehai tapi kalau untuk cuti itu nggak apa-apa bisa tapi kalau untuk exit itu nggak boleh harus dihapus dulu sekarang saya mau beli asir dulu karena panas biasa tuh udah ketawa dia senyum ya kamu ketawa ya saya masuk jajan kadangnya soalnya kalau ngeblak bak tanpa asir to sirup itu sirup just muskilah harmarah ke puluh solem api nah pihom serial hadahkam terlalu terdia nah sekarang asir yang dulu serial setengah sekarang tiga real pulus indonesi talata isnas alap terang selalu ayo Oh Allah usna asal itu kasar kaget ya kata kalau terlalu itis nasal nah ada Galisa muskilah Kabir bensin kamp India into India Bensin Kamp pulus real, pulus real pulus Saudi Saudi real, mungkin tak ada real tak ada real? Indonesia realin pulus Saudi, realin jadi pulus Indonesia tamannya alap tamannya alap, pulus Saudi realin tamannya real tamannya rupiah tamannya es? tamannya rupiah tamannya rupiah, indonesia tamannya alap pulus realin tuh, harga bensin aja mahalan di India di India hampir 3 real kata dia barusan kan, 3 realan lah di kita kan cuma 2 real ya bisa udah beli asir sambil pulang ya teman-teman kita nah, jadi punya mobil disini itu sangat banyak resikonya tapi kalau bagi orang Saudi ya gampang orang Saudi tapi kalau bagi pendatang banyak resikonya aduh, sekarang mah apa namanya banyak dendanya kalau dulu denda itu murah nggak pakai sabuk aja dulu mah cuma 100 kalau sekarang udah naik kecepatan aja dulu mah murah sekarang udah naik jadi banyak resikonya makanya disini kalau kita punya mobil itu jangan sembarangan ngasih ke orang itu teman-teman sulitnya di Arab Saudi nggak seperti kayak di Indonesia nah, dan juga itu tamin itu atau asuransi disini itu diwajibkan diwajibkan setahun sekali bayar asuransi jadi kalau kita nggak bayar asuransi kena denda sekarang nggak kayak seperti dulu kalau dulu nggak jadi masalah mau kelewat mau nggak nggak di denda kalau zaman dulu kalau sekarang di denda misalkan kita nih punya kecepatan punya apa punya tilangan kecepatan nih misalkan 150 atau 200 nah tamin kita mati atau asuransi kita mati nah itu dari asuransi itu ikut ngedenda 100 real jadi kecepatannya 200 misalkan kita di tilang asuransinya 100 ikut nilang jadi 300 makanya sekarang jadi double makanya disini sekarang nggak sembarangan orang punya mobil kalau bagi pendatang tapi kalau bagi orang Arab ya enak-enak aja disini itu beda antara pendatang sama orang Arab itu beda lah walaupun ngiridit kredit juga disini bisa pendatang kredit tapi kita harus pakai waraga dari majikan dari kapi nah ini CCS ini Svi ada milian milian ayo pindonesia sajar kabir dia nguncukin angka milian pisuk ada sewi akil hak-akhil sukarkois ayo ahmar aspar ayo ada hak-akhil masak-akhil ah badin sah temam tidak halas halas dua kois pisuk semua aspar kita trung 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 ah ah kita jahibatan iya ini ini bang laris mulian sah iya 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 itu dia nguncukin angka banyak pohon angka di kita minta halas dahin segul haras rohbet bisa intah kam sah segul temannya sah nah jadi pekerja kebersihan itu cuma 8 jam jadi sehari semalam itu 3 sip 8 jam 8 jam 8 jam teman sp ee wah entah ada hormat ah intah di majrah ini jadi majrah itu kebun ah ay wani anaknya nih di banggali banglades indonesia kalam banglades mu banggali jadi dia itu punya kebun punya pohon apa namanya jadi dua perempuan satu laki-laki jadi itu pekerja kebersihan mobil Hyundai seperti ini setoranya berapa paling 1.500 teman-teman kalau yang kecil di bawah 1000 kalau yang sedan disini itu murah banget makanya orang-orang sini pada banyak kendaraan itu seperti ini makanya mobil disini itu kayak gimana ya kayak sampah gitu ya bagi orang Arab sih karena murah kredit disini itu jadi seperti itu masya Allah coba mobil sampai apa namanya acak-acakan parkirnya itu ya seperti ini di Arab Saudi itu parkirnya itu asal aja naro ini segini termasuk rapi karena sekarang diwajibkan bagi yang punya apartemen tinggi bagi ini harus ada parkiran di bawahnya nih sekarang ini ya jadi biar rapi soalnya kalau apartemen yang dulu-dulu tuh rumah yang dulu-dulu kayak punya majikan saya jadi kalau ditinggiin parkir mobil susah makanya gak boleh sekarang harus kayak seperti ini nih harus ada parkiran ke dalam nah jadi seperti itu teman-teman ya ngebahas mobil di Arab Saudi kalau kita punya kendaraan banyak resikonya gitu jadi gak sembarangan gak seperti kayak di kita pokoknya enakan di kita lah kalau harga mobilnya murah cuman di kita kan berat ya harga mobil tuh mahal gitu jadi bagi orang Arab sangat ringan yang ngeridit ukur ukuran 500-600 raya per bulan coba gak murah bagaimana nah oke teman-teman jadi karena udah panas saya mau minum asir dulu ya karena ini udah jam berapa mungkin ada jam 10 apa jam berapa sebenarnya masih pagi ini cuman cuacanya aja yang panas jadi informasi daya dari saya seperti itu video ringannya mudah-mudahan bisa menghibur dan berkompaat untuk kalian semua saya pamitur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh